9 Star Hegemon Body Arts Season 487 Pemburu Ayo, dua adik laki-laki, aku akan bersulang untukmu. Di halaman yang sangat indah, dengan air mengalir dan tanaman merambat hijau menutupi langit, sekitar selusin pelayan cantik bergiliran menyajikan hidangan, si Ngujiang mengubah ketidakpeduliannya sebelumnya dan mengangkat gelas anggur perunggunya. Halaman ini adalah ruang tersembunyi yang dikelilingi oleh banyak penjaga penghalang. Kecuali pelayan yang menyajikan hidangan, hanya ada tiga orang di sini, si Ngujiang, Longchen, dan Mo Nian. Terima kasih Tuan Kota Tuan atas cintamu. Jika bukan karena bantuan Lord City Lord hari ini, saya khawatir saudara-saudara saya tidak akan bisa makan dan pergi. Cawan ini harus menjadi penghargaan kami untukmu. Longchen buru-buru bangun, dan Mo Nian juga berdiri. Berdiri. Si Ngujiang melambaikan tangannya dan berkata, duduk dan duduklah, mengapa Tuan Kota bukan Tuan Kota, hari ini Anda telah memberi saya bau mulut, saya harus berterima kasih, jika Anda memandang rendah saya, panggil saya Lao Sing, atau panggil aku kakak Ngujiang. Melihat si Ngujiang begitu belak-belakan, Longchen tidak sopan, dan langsung mengangkat gelasnya, saudara Ngujiang, cawan ini, kami dua bersaudara menghormati Anda. Haha bagus. Si Ngujiang mengangkat gelas dan menyesap, Longchen juga minum dengan satu tegukan, dan Mo Nian menyesap dan langsung terbatuk-batuk. Aku pergi, anggur ini. Batuk, Mo Nian tidak menyangka anggur ini begitu keras, rasanya seperti magma masuk ke tenggorokannya, membuatnya menangis. Melihat penampilan Mo Nian, Si Ngujiang tertawa terbahak-bahak, anggur ini sekuat api, seperti pisau di tenggorokan. Meski tidak terlalu enak, tapi membuat orang senang. Adik kecil, alkohol itu seperti sifat manusia. Sepertinya Anda dan saya berbeda dari Longchen. Kami berdua pria sembrono, tapi pikiranmu pasti jauh lebih halus daripada kami. Petik 2. Mo Nian sedikit tidak senang, kakak Ujiang, maksudmu aku tidak cukup lugas. Hahaha, bagaimana bisa, saya memiliki kepribadian yang mirip dengan Longchen. Saya terlalu emosional, tidak rasional, dan mudah melakukan kesalahan. Saudara Longchen memiliki Anda di sisinya, yang hanya bisa menutupi kekurangannya. Kakak laki-laki tidak pandai berbicara. Jika itu membuatmu tidak nyaman, kakak akan menghukum dirinya sendiri untuk sebuah cangkir dan menebus kesalahan untukmu. Sing Ujiang menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Mo Nian tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tidak terlalu kesal, tapi dia sudah terbiasa bersama Longchen. Dia berbicara dengan sangat santai. Jelas dia tidak suka anggur jenis ini, tetapi Mo Nian masih menahan rasa terbakar seperti api di tenggorokannya, dan tiba-tiba mencekik anggur. Saudara yang baik. Melihat Mo Nian seperti ini, Sing Ujiang menepuk bahu Mo Nian dengan keras. Mungkin setelah bertahun-tahun kesepian, dia tiba-tiba memiliki dua teman lagi, yang sangat menyentuh hatinya. Yang paling penting adalah baik Longchen maupun Mo Nian tidak merasa menahan diri karena kultifasi dan statusnya, juga tidak menjaga jarak atau bisa mendekati mereka berdua karena ini. Dia tampaknya telah kembali ke masa mudanya yang penuh semangat. Kering Ketiganya mengangkat cangkir mereka pada saat yang sama, tidak mengatakan apa-apa, saling bertukar pandang, dan berteriak pada saat yang sama. Hahaha, ini menyenangkan, menyenangkan, aku sudah bertahun-tahun tidak semenyenangkan ini, sangat menyegarkan. Setelah meminum minuman beralkohol, Sing Ujiang tertawa seperti guntur. Senang, rasa sakit dan kebahagiaan. Siapa yang menemukan kata ini, itu sangat tepat. Mo Nian cemberut. Melihat Longchen dan Sing Ujiang minum dengan gembira, Xin Yan juga orang yang kuat, bagaimana dia bisa melemahkan gengsinya. Belum lagi roh, meskipun itu racun, dia harus meminumnya bersamanya. Melihat ekspresi Mo Nian, Longchen memutar matanya dan menatap Mo Nian dengan simpati. Jika Anda tidak bisa meminumnya, jangan meminumnya. Saudara Ujiang dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Apa katamu? Apa maksudmu kau tidak bisa minum? Mo Nian sangat marah. Longchen buru-buru meminta maaf, tidak, 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 saya salah, maksud saya, rasa anggur ini tidak terlalu enak, saya akan memberi Anda jenis anggur yang berbeda. Setelah Longchen selesai berbicara, dia mengeluarkan toples kecil yang sangat indah. Melihat tindakan Longchen, mata Mo Nian berbinar, tapi dia pura-pura acuh tak acuh. Sebenarnya, apakah itu minuman keras atau minuman ringan, saya bisa mengatasinya, tidak masalah apakah saya mengubahnya atau tidak. Saudara Ujiang, Anda tidak tahu, lelaki Longchen ini, anggur terbaik di tangannya, adalah harta terbaik di dunia, saya jamin Anda tidak pernah meminumnya. Petik 2. Saat Mo Nian mengatakan ini, Sing Ujiang tiba-tiba menjadi tertarik. Saat ini, Longchen sedang menuangkan anggur untuk Mo Nian. Mo Nian menunjuk ke anggur berkualitas di cangkir dan berkata, Saudaraku, lihat, anggur ini berwarna kemasan dan kental seperti madu. Ini adalah anggur madu bunga pir yang terkenal di dunia. Harum di mulut dan berdampak kuat pada kelembutannya. Perasaan itu, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Petik 2. Oke, jangan main-main, anggur ini memiliki cara khusus untuk meminumnya, pertama-tama buatlah sampel untuk kakak Ujiang. Kata Longchen. Ketika Mo Nian melihat kesempatannya untuk tampil, terutama ketika ada lusinan pelayan cantik di sekitarnya, dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya, mengangkat gelasnya, dan berkata sambil tersenyum. Minum wine jenis ini, kamu harus masuk ke mulut dalam sekejap, masuk ke tenggorokan sebentar, dan masuk ke perut dalam sekejap, dan ritmenya harus jelas, tidak cepat atau lambat. Hanya dengan cara ini Anda dapat merasakan keseimbangan antara kelembutan dan keganasan. Kakak Ujiang, adik laki-laki sayang sekali. Setelah Mo Nian selesai berbicara, gelas anggur dikirim dengan kasar, dan segelas anggur dituangkan ke dalam mulutnya. Dia tidak memperhatikan seringai di wajah Longchen. Sing Ujiang menyaksikan dengan tenang. Dia adalah orang anggur yang baik. Mendengar anggur ini sangat ajaib, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Tapi saat Mo Nian menuangkan segelas anggur ke mulutnya, wajahnya salah. Ketenangan Mo Nian sebelumnya berubah menjadi kejutan, dan kemudian ketika dia melihat ke arah Longchen, matanya akan menonjol keluar. Segera setelah itu, wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi hitam, dari hitam menjadi merah, tidak hanya memerah, tetapi juga lehernya. Luar biasa. Sing Ujiang melihat kulit Mo Nian berubah, dan dia tidak bisa tidak kagum. Dia belum pernah melihat sejenis anggur dengan efek magis seperti itu. Saat Sing Ujiang sedang menunggu Mo Nian untuk tampil selanjutnya, tubuh Mo Nian terkejut ketika dia memasuki tenggorokannya dalam dua saat dan perutnya dalam tiga saat, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu ke segala arah. Mo Nian tiba-tiba mencengkram leher Longchen dan memarahi, aku sangat percaya padamu, tapi kau membodohiku. Setiap kali Mo Nian mengucapkan sepatah kata pun, api akan keluar dari mulutnya. Longchen hanya bisa memalingkan wajahnya untuk mencegah api membakar dirinya sendiri. Saudaraku, dengarkan penjelasanku, aku mungkin salah minum anggur. Longchen berkata dengan seringai, tetapi seringai di wajahnya sepertinya dia tidak salah paham. Sing Ujiang baru kemudian mengerti bahwa Mo Nian ditipu oleh Longchen, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan para pelayan di sekitarnya tidak bisa menahan tawa gelombang. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa penguasa kota mengadakan jamuan makan kesombongan keramahan ternyata adalah sepasang harta. Huss. Mo Nian tahu bahwa dia ada di dalam permainan, dia mengambil selusin nafas berturut-turut, dan nyala api di mulutnya menghilang. Dia berkata dengan marah. Anak baik, kamu kejam, aku ingat kamu. Jangan, semua dikatakan, ini kesalahan, kamu tahu, kedua toples ini persis sama, aku tidak memperhatikan labelnya. Longchen tersenyum dan mengisi ulang anggur Mo Nian. Mo Nian belajar menjadi pintar kali ini. Saya cium dulu, pastikan bukan lubang, lalu coba seteguk. Namun, saya harus mengagumi kualitas mental Mo Nian. Setelah memastikan bahwa anggurnya benar, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya dan menampilkan, tiga momen, secara langsung. Ketika Sing Wu Jiang meminum segelas minuman keras yang dituangkan oleh Longchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Anggur ini, dari Istana Dionysus. Apakah kamu tahu Istana Dionysian? Longchen juga terkejut. Sing Wu Jiang adalah pembangkit tenaga listrik lokal di kaisar surga. Dia bahkan tahu tentang Istana Dionysus. Mungkinkah ada juga Istana Dionysian di surga kaisar? Bab 4862, Fang Tianyin terpesona. Anggur ini benar-benar berasal dari Istana Dionysus. Melihat ekspresi Longchen, Sing Wu Jiang semakin terkejut. Longchen memberitahu Sing Wu Jiang asal anggurnya, Sing Wu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi, Istana Dionysian di mulutmu adalah warisan Dionysus, dan Istana Dionysian yang aku katakan adalah Istana Dionysian. Itu adalah Dionysus yang asli. Sing Wu Jiang memberitahu Longchen dan keduanya bahwa ada desas-desus bahwa Istana Dionysian adalah warisan yang ditinggalkan oleh era kekacauan, dan tempat kelahirannya adalah kaisar surga. Namun, dalam sejarah panjang Istana Dionysus, tampaknya sangat hambar. Warisan ini, terlibat dalam pembuatan anggur, tidak bertanya tentang urusan dunia, dan pertempuran berdarah di masa lalu, mereka mengabaikannya. Selama tidak ada yang memprovokasi mereka, mereka tidak pernah mengganggu dunia luar. Namun, selama perang kekacauan, Istana Dionysian, yang selalu acuh-ta'acuh terhadap dunia, tidak luput dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa Dionysian kalah dalam pertempuran itu, dan tidak akan ada lagi Dionysian di dunia sejak saat itu. Setelah perang kekacauan, sembilan surga runtuh, surga kaisar terputus dari surga lainnya, dan seluruh dunia seperti penjara. Pusat kekuatan di sini menghadapi invasi berbagai monster setiap hari, berjuang untuk bertahan hidup dalam kekacauan. Meskipun dikatakan bahwa Dionysus telah jatuh dan Istana Dionysus telah menghilang, ada banyak anggur berkualitas yang diwariskan ketika Istana Dionysus berjaya. Hingga saat ini, beberapa orang dapat meminum anggur berkualitas dari era kekacauan, tetapi anggur berkualitas ini, meskipun disimpan dalam perkakas dan diberkati oleh formasi, masih sulit untuk menahan erosi tahun. Bahkan jika anggur diawetkan, rasanya menjadi sangat pucat. Selain itu, karena anggur berkualitas yang diwariskan terlalu sedikit, banyak orang yang enggan meminumnya langsung, melainkan meminumnya setelah di blender. Itu adalah setetes emas, dan tidak semua orang bisa meminumnya. Si Mu Jiang cukup beruntung untuk meminumnya sekali. Meski hanya secangkir kecil, namun membuatnya mabuk selama tiga hari. Ketika dia bangun, dia masih memiliki sisa rasa yang tak terlupakan dan tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Setelah meminum anggur berkualitas Longchen, dia langsung merasakan suasana yang akrab, jadi dia berpikir bahwa Longchen telah menemukan warisan Dionysian dari Kaisartian. Secangkir kecil anggur campur bisa membuatmu mabuk selama tiga hari, kakak tertua. Seberapa kuat anggur ini? Mo Nian tertegun. Ketika saya meminum segelas anggur ini, saya adalah orang bijak pertama kali, dan fondasi saya tidak stabil, tetapi setelah segelas anggur ini, ketika saya bangun, alam saya benar-benar stabil, dan bahkan membuat saya merasakan kaisar. Sedikit. Ambang pabean. Hukuman tidak memiliki batas. Huangguan. Apa itu? Longchen dan Mo Nian terkejut pada saat bersamaan. Singu Jiang Dao, yang disebut Huangguan adalah level di atas petapa surgawi. Justru karena saya telah menyentuh ambang itu, saya dapat menaklukkan kota iblis dan menekan keempat kekuatan klan itu, jika tidak, posisi saya sudah lama sekali. Saya tidak bisa menyimpannya. Di atas yang suci surgawi. Longchen dan Mo Nian menarik napas dalam-dalam. Pantas saja keempat penjaga kota itu begitu takut pada Singu Jiang. Meskipun mereka berdua adalah orang suci surgawi, wawasan-wawasan Singu Jiang yang ekstra dapat menghancurkan mereka sampai mati. Meskipun Longchen dan Mo Nian penasaran, mereka tidak bertanya berapa ambangnya. Bagaimanapun, mereka masih berada di ranah dewa yang mulia, dan mereka jauh dari ranah itu. Ranah keabadian memiliki enam alam kecil, yaitu keabadian, wali, wali raja, wali manusia, wali bumi, dan wali surga. Kenam alam kecil ini, terutama tiga alam terakhir, dapat dikatakan satu tingkat kesulitan. Sekali di langit. Jika Anda tahu terlalu banyak dan mengarahkan pandangan Anda terlalu jauh, Anda cenderung membuat diri Anda sendiri gelisah, yang merupakan tabu bagi para praktisi. Kakak Wu Jiang, aku sangat penasaran, keempat keluarga itu sangat mengincar posisimu. Kenapa kamu tidak? Mo Nian mengayunkan telapak tangannya dan menatap Sing Wu Jiang. Sing Wu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, keempat kekuatan ini menghianati kita saat itu. Menurut pikiranku, mereka seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Satu perselingkuhan tidak akan dipakai seumur hidup. Tapi meskipun saya adalah pemilik kota, saya tidak bisa memindahkan mereka, setidaknya saya tidak bisa memindahkan mereka di Demon Demon City. Petik 2 Mengapa demikian? Long Chen bingung. Apakah kamu tahu, mengapa kamu bersembunyi di tempat tersembunyi ketika aku mengundangmu untuk makan malam? Sing Wu Jiang memandang kedua orang itu. Long Chen dan Mo Nian membuka mulut mereka pada saat yang sama, jelas mereka telah menyadari keseriusan masalahnya. Ayo, minum, aku sudah lama tidak minum dengan orang sepandai kamu. Sing Wu Jiang sangat mengaguminya ketika dia melihat bahwa mereka berdua mengerti pada satu titik. Ketiganya mengambil gelas dan meminum semuanya sekaligus. Sing Wu Jiang meletakkan gelasnya dan menghela nafas, Fang Tianyin bukan lagi Fang Tianyin yang dulu, ia telah melupakan misinya, dan telah melupakan sumpahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena rayuan dari empat penjaga kota, atau karena menggunakan empat penjaga kota, dan diam-diam menyerap energi iblis untuk memperkuat dirinya. Saat ini, di permukaan, ia masih menepati janjinya dan mematuhi penguasa kota, tetapi kenyataannya, ia berada di luar kendali Zijingyin, dan saya bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Petik 2 Jantung Long Chen dan Mo Nian berdetak kencang. Jika Fang Tianyin, yang menekan monster yang menakutkan, kehilangan kendali, itu bukan hal yang baik. Mungkinkah itu telah disihir, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini adalah tebakan terburuk, tapi tidak bisa dikesampingkan. Sing Wu Jiang tidak terkejut saat mendengar tebakan Long Chen. Jelas, dia sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Aku akan pergi, jika disihir, maka seluruh kota iblis bisa menjadi korbannya. Kulit kepala Mo Nian mati rasa untuk sementara waktu. Senjata ajaib itu pasti akan melahap tuannya untuk pertama kali. Hanya ketika dia melahap tuannya, dia akan melepaskan semua pengekangan dan memutuskan semua rantai yang mengikatnya. Ketika saya pertama kali datang ke kota iblis, saya merasakan perasaan spiritual yang kuat memperhatikan saya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa saya telah membunuh terlalu banyak iblis, yang menyebabkan tubuh iblis berfluktuasi. Jika Anda mengatakan ini, indera ilahi yang mengintip mungkin berasal dari Fang Tianyin, dan itu mungkin sangat merepotkan sekarang. Wajah Long Chen sedikit berubah. Kamu sudah merasakan bahwa itu memiliki aura iblis dalam pengertian spiritualnya. Kali ini, ekspresi Sing Wu Ji yang berubah. Karena dia tinggal di kota iblis sepanjang tahun, sulit untuk merasakan perubahan Fang Tianyin di dalam Fang Tianyin. Aku memang merasakannya. Long Chen menganggup dan berkata, Long Chen sangat peka terhadap nafas iblis, dan dia tidak akan pernah mengakuinya salah gelombang dapat merasakan energi sihir, yang membuktikan bahwa Fang Tianyin menggunakan kekuatan sihir untuk memperbaiki dirinya sendiri cedera. Ada dua kasus, yang satu melahap kekuatan iblis, dan yang lainnya, wajah Sing Wu Ji yang menjadi serius. Long Chen menghubungkan, kemungkinan lainnya adalah ia telah bergabung dengan jiwa monster itu. Kalau tidak, monster dan Fang Tianyin telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa ditelan, mereka pasti sudah lama tertelan. Itu baru terjadi sekarang. Sing Wu Ji yang menganggup dan berkata, ini adalah tempat terburuk. Berbicara tentang ini, Sing Wu Ji yang berkata dengan bingung. Pikirkan leluhur saya dari keluarga Sing, menahan Fang Tianyin, membantai segala arah, membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu delapan tanah terlantar. Dan ketika dia mendatangi saya, Fang Tianyin akan jatuh ke dalam iblis. Sebagai keturunan dari keluarga Sing, dia tidak berdaya, malu pada leluhurnya, dan malu pada Kaisar Xia. Petik 2. Tunggu, Kaisar musim panas yang besar. Kaisar musim panas besar yang Anda katakan. Tapi pewaris burung naga musim panas yang besar. Long Chen berdiri dengan penuh semangat. Bab 4863, pintu belakang. Melihat Long Chen begitu bersemangat, Sing Wu Ji yang juga menjadi bersemangat, dia menepuk pahanya dan berkata, Sepertinya kamu juga berhubungan dengan Great Summer Dragon Sparrow. Pantas saja saat pertama kali melihatmu, ada rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Long Chen akhirnya mengerti mengapa Sing Wu Ji yang bisa merasakan aura yang aneh. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu, dia memiliki perasaan kepercayaan mutlak. Kakak Wu Ji yang, apa hubungan antara leluhurmu dan keluarga Kerajaan Daxia? Long Chen bertanya. Nenek moyang saya adalah kepala dari empat jenderal besar keluarga Kerajaan Daxia. Sing Wu Ji yang dao. Ternyata, saya kenal seorang kakak laki-laki, dia adalah garis keturunan langsung dari keluarga Kerajaan Daxia, dan dia mendapat restu dari Daxia Long. Long Chen berkata dengan penuh semangat, dia memikirkan sia guhong. Apakah keluarga Kerajaan Daxia masih memiliki garis keturunan langsung? Sing Wu Ji yang melompat, meraih Long Chen dan berkata, Saudaraku, aku akan mengunjungi tuanku. Keluarga Sing adalah keturunan dewa jenderal dari keluarga Kerajaan Daxia, dan keluarga Kerajaan Daxia adalah tuan mereka. Keluarga Sing selalu menanyakan keberadaan keluarga Kerajaan Daxia. Sayangnya, keluarga Sing telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada berita, tetapi upaya keluarga Sing tidak pernah berhenti. Mereka sangat yakin bahwa keluarga Kerajaan Daxia mendapat restu dari Daxia Dragon Sparrow dan pasti akan berlanjut. Sekarang mata Sing Wu Ji yang memerah ketika dia mendengar garis keturunan keluarga Kerajaan Daxia. Itu adalah hasil dari penantian keluarga Sing yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kakak Wu Ji yang, jangan bersemangat. Long Chen buru-buru menceritakan tentang pertemuannya dengan sia guhong, dan secara singkat mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa istri tercinta sia guhong meninggal secara tragis dan diperas oleh semua pihak, membuat Sing Wu Ji yang sulit untuk menggigit giginya. Sekarang, saya tidak sabar untuk segera keluar dan membunuh semua orang itu. Jangan khawatir sekarang, broter guhong adalah darah dari keluarga Kerajaan Daxia, dan juga ada restu dari Daxialong. Sekarang surga kaisar telah dibuka, dan sembilan hari dan sepuluh tempat telah mengantarkan perubahan besar, burung gereja naga musim panas hebat juga harus mengambil kesempatan untuk bangkit. Sebagai pewaris Great Summer Dragon Sparrow, saya pikir broter guhong juga harus mengambil tindakan, jadi kita tidak harus mendatanginya, kita hanya perlu memperhatikan berita Great Summer Dragon Sparrow, kita harus dapat menemukannya lebih cepat. Kata Longchen. Longchen pernah mengobrol dengan Qian Kun Cauldron, perubahan besar dalam sembilan hari dan sepuluh tempat adalah waktu terbaik untuk artefak tertinggi pulih secara bertahap. Jadi, Qian Kun Ding sedang berusaha memperbaiki diri. Menurut pernyataannya, artefak tertinggi lainnya juga harus sama. Namun, semua orang meningkat secara diam-diam dan tidak akan muncul dengan mudah. Setelah Longchen menjelaskan kepada Xing Wu Jiang, Xing Wu Jiang berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia berkata dengan sedikit kesal. Tuan muda masih hidup, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Jika leluhur mengetahuinya, saya pasti akan menyalahkan saya karena tidak berbakti. Longchen dan Mo Nian melihat hukuman tanpa batas, jadi mereka menjaga ajaran leluhur mereka dan sangat mementingkan kebenaran. Mereka tidak bisa tidak mengagumi mereka. Pahlawan seperti itu sangat langka di dunia ini. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, tahun telah berubah, gunung dan sungai telah berubah, dan bahkan Fang Tianyin telah terpesona, belum lagi hati orang yang paling bervariasi. Namun, begitu Xing Wu Jiang mendengar tentang Xia Gu Hong, kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya untuk pihak lain sangatlah mengejutkan. Ujian yang paling tak tertahankan adalah hati manusia. Gunung dan sungai telah membusuk seiring berjalannya waktu, dan hati manusialah yang tetap tidak berubah selama berabad-abad. Kakak, kami dua bersaudara, sangat beruntung bisa bertemu dengan pahlawan sepertimu. Datanglah kepada kami dan bersulang untukmu. Mo Nian dan Longchen mengangkat gelas mereka secara bersamaan. Xing Wu Jiang benar-benar beruntung bertemu dengan kalian dua talenta yang tak tertandingi di usia ini. Ayo, lakukan. Xing Wu Jiang juga sangat bersemangat. Dia minum dan tertawa pada saat yang sama, sombong. Setelah percakapan ini, mereka bertiga meletakkan semua penjaga mereka, minum sepuasnya, dan tertawa lepas. Setelah minum selama setengah jam, asupan alkohol Mo Nian tidak buruk, dan dia tidak minum alkohol yang kuat, tetapi dia sudah sedikit mabuk. Mo Nian mengambil gelas anggur, dan setelah minum dengan Xing Wu Jiang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Wu Jiang, apakah Anda tahu gunung Tianmu? Xing Wu Jiang dao, gunung Tianmu. Apa yang kamu bicarakan? Gunung terkutuk di barat laut kota iblis-iblis, yang selalu berada di malam yang gelap. Ya, ya, itu di sana. Kata Mo Nian. Itu adalah tempat terkutuk, dan juga tempat berburu harta karun. Itu ada hubungannya dengan kota iblisku. Apa yang salah? Apa masalahnya? Xing Wu Jiang berkata. Kamu seharusnya tidak, kamu menyeret setengah hidupmu untuk lari ke sini dari sana sebelumnya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak seburuk itu, saya kehilangan separuh hidup saya di sana. Mo Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kamu pergi ke gunung Tianmu. Anda benar-benar kembali hidup-hidup. Xing Wu Jiang menatap Mo Nian dengan ekspresi tak percaya. Lalu apa maksudmu? Aku bukan orang yang hidup sekarang. Mo Nian tertawa. Kalau begitu kamu benar-benar kuat. Perburuan harta karun di gunung Tianmu hanya bisa dibuka setiap seratus tahun sekali, dan setiap kali dibuka, dibutuhkan kekuatan Fang Tianyin untuk memulainya. Anda tidak tahu? Kepala monster yang kami tekan dan mayat yang terkubur di gunung Tianmu adalah milik master yang sama, jadi Fang Tianyin dapat menggunakan sedikit energi sihir untuk membuka gunung Tianmu. Sekarang bukan waktunya untuk membuka, apalagi kamu, bahkan jika kamu adalah petapa surgawi, kamu tidak dapat menembus penghalang terkutuk. Jika Anda memaksa masuk, Anda tidak akan pernah kembali. Setelah Anda masuk, Anda kembali. Kamu sangat kuat. Bahkan kekuatan Xing Wu Jiang bahkan mengatakan dua, kuat, menunjukkan bahwa pria Mo Nian ini sangat kuat. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kota iblis emosional dan gunung Tianmu adalah dua mayat yang terkubur di tempat yang sama, dan hubungan keduanya agak dekat. Apa gunanya menjadi kuat, jika Anda bisa membunuh tujuh masuk dan tujuh keluar tanpa kehilangan sehelai rambut pun, itu disebut kuat. Saya telah kehilangan separuh hidup saya di dalamnya, dan sayang untuk mengatakannya. Saudara, sejujurnya, terakhir kali saya masuk, saya melihat banyak hal baik. Sebelumnya, kami tidak memiliki kondisi itu. Sekarang, he he, dengan persahabatan teman-teman kita, bisakah kita melewati pintu belakang, kata Mo Nian dengan senyum muram dan mengangkat alisnya. Apakah maksud Anda menggunakan Fang Tianyin untuk membuka gunung Tianmu terlebih dahulu? Tapi ini mengharuskan saya dan empat penjaga kota untuk setuju, dan kemudian meminta instruksi kepada Fang Tianyin. Dan sekarang kami telah menyinggung empat penjaga kota, apapun yang kami lakukan, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Sing Wu Jiang mengerutkan kening. Ah, kami masih membutuhkan persetujuan mereka. Itulah akhirnya, orang-orang ini sangat membenci kita gelombang mereka tidak akan setuju untuk membunuh kita. kata Mo Nian dengan ekspresi kecewa. Saya awalnya ingin mengandalkan hubungan, mengambil pintu belakang, dan dengan paksa membuka gunung Tianmu, sehingga dia tidak perlu menerobos penghalang terkutuk, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia memerlukan persetujuan dari empat penjaga kota. Saya kira tidak demikian. Saat keduanya berdiskusi, Long Chen merenung sejenak. Apa? Apakah Anda punya ide bagus? Datang dan dengarkan aku. Mo Nian langsung merasakan permainan saat melihat Long Chen berbicara. Saudara Wu Jiang, Anda tidak memerlukan persetujuan dari mereka berempat. Anda dapat berkomunikasi dengan Fang Tianyin sendirian. Saya memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Kata Long Chen. Kenapa ini? Sing Wu Jiang bertanya dengan tidak bisa dijelaskan. Jika Fang Tianyin benar-benar terpesona, mungkin lebih cemas untuk membuka gunung Tianmu daripada kita. Saudara Wu Jiang, Anda sebaiknya mencobanya. Intuisi saya memberi tahu saya bahwa itu akan segera setuju. Long Chen tersenyum sedikit. Oke, aku akan mencobanya sekarang. Sing Wu Jiang menganggup dan berjalan keluar. Bab 4864, situasinya serius. Situs web terbaru, Sing Wu Jiang juga orang yang tegas. Di tengah minuman, dia langsung keluar, meninggalkan Mon Yan dan Long Chen di sini. Katakan yang sebenarnya, sebelum kamu datang, apakah kamu memiliki ide tentang Broter Wu Jiang? Long Chen menunggu Sing Wu Jiang pergi, menatap Mon Yan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Hai. Mon Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya hehehe. Lagi pula, semua orang sudah sangat mengenalnya, tidak perlu bertele-tele. Ayo, aku akan memberimu rasa hormat. Ini permintaan maaf untukmu. Mon Yan juga tahu bahwa dia salah, jadi dia menuangkan anggur langsung ke Long Chen, dan tidak memberi kesempatan pada Long Chen untuk menolak, dan meletakkan gelas anggur langsung ke tangannya. Long Chen terdiam beberapa saat, orang ini terlalu murung, bahkan dia sudah menghitung, jika tidak menyebut Gunung Tianmu, Long Chen masih tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata saat Mon Yan melangkah berkeliling, saat menemukan Gunung Tianmu, dia langsung tertarik. Dari pegunungan dan sungai di sekitarnya, lekukan aliran air, dan lintasan perubahan situasi, dihitung bahwa bawah tanah di sini harus dikubur. Kehadiran yang luar biasa. Mon Yan bertanya tentang situasi Gunung Tianmu, dan kemudian mengetahui bahwa itu adalah tempat berburu harta karun di kota iblis-iblis. Namun, dia tidak akrab dengan orang-orang di Demon Demon City, jadi tidak mungkin berpikir untuk melewati pintu belakang. Selain itu, Mon Yan sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, jadi dia langsung masuk. Penghalang di luar tidak dapat mengganggunya, tetapi dia tidak menyangka ada penghalang di tirai bawah tanah, yang memungkinkan dia untuk. Yang mengejutkan adalah bahwa kedua persona itu terhubung. Ketika Mon Yan memecahkan penghalang dalam, penghalang luar diaktifkan, dan itu adalah kesalahan yang hampir membunuh Mon Yan. Mon Yan pasti membawa Long Chen bersamanya kali ini, dan dia membuat dua persiapan, yaitu ketika dia memecahkan penghalang dalam, biarkan Long Chen mengendalikan penghalang luar. Hanya dengan cara ini dia dapat dengan aman memasuki makam. Namun, pria Mon Yan ini memiliki banyak hati, dan dia juga memikirkan masalah, yaitu persona pribadi Long Chen. Dia tidak terlalu yakin tentang aspek lain dari Long Chen, tetapi untuk aspek ini, dia sangat kagum. Selama orang dengan kepribadian yang mirip dengan Long Chen akan tertarik pada Long Chen. Mon Yan ingin menggunakan Long Chen untuk mencoba melihat apakah dia bisa menghubungi pemilik kota. Lagi pula, dengan kekuatannya dan Long Chen, dengan santai menunjukkan tangan di kota iblis-iblis akan menarik perhatian orang lain. Hanya saja Mon Yan tahu bahwa dia, bekerja, di bawah tanah sepanjang tahun, dan dia terkontaminasi dengan energi mati dan kebencian. Namun, Mon Yan tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Menurut perkiraannya, tingkat keberhasilan hal semacam ini sangat rendah. Kemudian Long Chen dan Yutong Yufei bertemu, dan keduanya diundang dengan hangat. Ketika Mon Yan melihat bahwa klan roh bulu begitu kuat, dia sedikit tergerak dan ingin meminta bantuan klan roh bulu. Namun, setelah merasakan emosi yang murni dan suci dari klan roh bulu, Mon Yan langsung merasa malu, bagaimana dia tega menyeret makhluk baik ini ke dalam air. Bukankah ini telah menjadi binatang kebaikan dan pembalasan? Mon Yan juga melepaskan ide ini dan merasa lebih baik mengandalkan dirinya sendiri untuk apapun. Namun, ketika si Wu Jiang dan Long Chen bertemu, dan menjadi saudara hidup dan mati karena Xia Guhong, Mon Yan segera mengaitkan pemikiran sebelumnya. Sekarang, ini adalah proposal untuk melewati pintu belakang. Kamu punya banyak mata. Setelah mendengar pikiran Mon Yan, Long Chen terdiam, tapi dia tidak terlalu marah. Mon Yan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, tidak mungkin. Siapa yang tidak ingin mendominasi dan tak tertandingi? Siapa yang tidak ingin memandang rendah dunia? Siapa yang tidak ingin pergi ke seluruh dunia, dengan pisau di tangan, membuat para pahlawan dunia menundukkan kepala dan sujud? Namun, Anda berurusan dengan orang hidup, dan saya berurusan dengan orang mati. Mendominasi dan memaksa sama sekali tidak berguna. Jika Anda tidak peduli, bisakah saya masih minum dan membual dengan Anda sekarang? Petik 2. Long Chen memikirkannya, itu benar-benar masuk akal, tetapi bagaimanapun juga, jalan itu dipilih sendiri, dan Mon Yan tidak punya pilihan. Dia membuka busur dan tidak membalikkan anak panah, jadi dia hanya bisa berjalan dengan mata tertutup. Selain itu, orang mati yang saya hadapi jauh lebih menakutkan daripada orang hidup yang Anda temui, dan nafas bisa membunuh saya. Saya penari sejati di ujung pisau. Jika ada sedikit kesalahan, hidup saya akan hilang. Namun, saya sangat menikmati kegembiraan seperti ini. Apa menurutmu aku sedikit mesum? Mon Yan berkata dengan agak tertekan. Bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Kata Long Chen. Lupakan saja, lebih baik kamu berhenti bicara. Mon Yan tahu bahwa pria ini pasti tidak akan mengatakan hal-hal baik untuk menghiburnya, dan bukan gaya Long Chen untuk tidak menaburkan garam di lukanya. Saat keduanya berbicara, Sing Wu Jiang kembali. Tetapi setelah kembali, Sing Wu Jiang tampak sedikit bermartabat. Apa? Fang Tianyin tidak setuju. Mon Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, itu setuju. Setelah Sing Wu Jiang duduk perlahan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu kakak, kamu harus bahagia. Mon Yan terdiam beberapa saat. Kamu yang bahagia? Bagaimana kakak bisa bahagia? Wajah Long Chen juga menjadi serius, dan Fang Tianyin setuju, yang berarti bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berada di bawah kendali Sing Wu Jiang. Long Chen meminta Sing Wu Jiang untuk menguji Fang Tianyin. Nyatanya, baik Long Chen maupun Sing Wu Jiang berharap Fang Tianyin tidak akan setuju dari lubuk hati mereka. Jika Fang Tianyin tidak setuju, itu berarti Fang Tianyin belum terlalu terpesona, dan ada kemungkinan untuk sembuh. Tetapi jika Fang Tianyin setuju, itu hanya berarti bahwa Fang Tianyin saat ini bukan lagi Fang Tianyin di masa lalu. Ini tidak diragukan lagi yang paling kejam bagi Sing Wu Jiang. Fang Tianyin adalah artefak penjaga keluarga Sing. Itu adalah warisan senjata ajaib. Ini juga semacam kepercayaan. Kegilaan Fang Tianyin adalah runtuhnya iman untuk keluarga Sing. Mon Yan tidak bisa memahami rasa sakitnya. Ini seperti suatu hari, Ling Kiao Excalibur tidak lagi menjadi senjata ajaib Akademi Ling Kiao untuk menekan keberuntungan, maka Akademi Ling Kiao tidak lagi menjadi Akademi Ling Kiao yang asli. Melihat wajah serius Long Chen dan Sing Wu Jiang, Mon Yan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka bertiga sedang minum anggur yang menyesakan, dan akhirnya Sing Wu Jiang memecahkan kebuntuan. Dua bersaudara, Sing Wu Jiang bisa mengenal kalian berdua dalam hidup ini, dan aku tidak menyesal dalam hidup ini. Ayo, mari minum untuk kita bertiga bersaudara. Kakak Wu Jiang. Long Chen dan Mon Yan terkejut. Saya telah memutuskan, ketika Fang Tianyin membuka gunung Tianmu, saya akan memindahkan semua orang di kota iblis-iblis. Ketika kekuatan Fang Tianyin habis, saya akan menggunakan kekuatan darah leluhur untuk mengorbankan dan menghancurkan Fang Tianyin dengan tangan saya sendiri. Sing Wu Jiang berkata dengan tegas. Hati Long Chen dan Mon Yan melonjak dengan liar. Meskipun mereka tidak tahu apa itu pengorbanan darah leluhur, mendengar namanya bukanlah hal yang baik, dan kata-kata Sing Wu Jiang lebih seperti kata-kata sekarat. Sing Wu Jiang menepuk bahu Long Chen gelombang berkata dengan nada meminta maaf, maaf, dua saudara, keadaan darurat mendesak, dan saya tidak dapat melindungi mereka berdua. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim Anda ke gunung Tianmu, tetapi ketika Anda keluar, Anda pasti akan dikepung oleh orang-orang lembah Pilbrahma. Anda sebaiknya memberi tahu para ahli Akademi Lingqiao untuk datang dan merespons. Petik 2 Arti dari Sing Wu Jiang, ketika Long Chen dan Mon Yan keluar, kota iblis sudah tidak ada lagi. Long Chen dan Mon Yan tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi sangat serius. Kakak Wu Jiang, kamu tenang dulu, apakah ada cara lain? Long Chen buru-buru berkata. Sing Wu Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Tianyin sangat terpesona, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyamar, tetapi darah leluhurku sudah merasakannya. Dan induksi ini saling menguntungkan, saya tahu itu telah disihir, dan ia juga tahu bahwa saya tahu ini, sekarang, lebih kuat untuk memulai lebih dulu, jika tidak, ia akan mendapatkan kekuatan mayat iblis di gunung Tianmu dan akan benar-benar hancur. Bebas dewa darah leluhur akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Petik 2 Kakak Wu Jiang, jika kamu mengatakan itu, mungkin aku punya solusinya. Mon Yan, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba angkat bicara. Bab 4865 banding 1 Taruhan Apakah Anda punya solusi? Si Wu Jiang menatap Mon Yan dengan tak percaya. Dan ketika Long Chen mendengar Mon Yan berkata ada jalan, dia tiba-tiba tersadar. Meski pria ini sering tidak bisa diandalkan, dia benar-benar bisa diandalkan dalam menghadapi peristiwa besar. Sejujurnya, memasuki gunung Tianmu ditujukan untuk mayat iblis. Selama saya bisa menjatuhkan mayat iblis dan Fang Tianyin tidak bisa mendapatkannya, bukankah masalahnya akan terpecahkan? Kata Mon Yan. Tapi bagaimana kamu bisa mengungguli Fang Tianyin? Sing Wu Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Wu Jiang, Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa Fang Tianyin perlu mengonsumsi sejumlah kekuatan tertentu untuk membuka gunung Tianmu, menyebabkan dia menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya segera. Dan alasan mengapa saya yakin adalah karena saya telah melihat mayat itu, dan ada anak panah yang tertancap di mayat itu. Fang Tianyin telah berperang melawan kepala iblis selama bertahun-tahun, dan kekuatan sumbernya telah habis dan menjadi lemah. Bahkan jika sekarang disihir, kekuatan gabungan dari keduanya tidak banyak. Jika bisa mengumpulkan mayat, itu pasti sudah melakukannya sendiri, jadi mengapa harus menunggu kesempatan? Oleh karena itu, berdasarkan ini, saya memutuskan bahwa ketika gunung Tianmu dibuka, Fang Tianyin tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan mayat iblis secara langsung, jadi peluang saya sangat tinggi. Monian berkata dengan sangat percaya diri. Pernahkah kamu melihat mayat iblis? Pernahkah Anda melihat panah yang diberkati oleh Rune Kekaisaran? Mendengar ini, kata Sing Wu Jiang dengan ekspresi terkejut. Jika dia tidak akrab dengan Monian, dia bahkan akan menganggap itu lelucon. Ketika dia masih muda, dia juga memasuki gunung Tianmu, tetapi bahkan dia belum pernah melihat mayat iblis, karena tempat terlarang, dia tidak bisa mendekati alam yang mulia dewa. Tapi setelah dia dipromosikan ke alam abadi, dia tidak bisa lagi memasuki gunung Tianmu. Oleh karena itu, mayat iblis hanyalah keberadaan yang diturunkan dari zaman kuno. Adapun panah Kekaisaran, dia belum pernah mendengarnya. Jika saya tidak melihat ini, bagaimana mungkin saya hampir kehilangan nyawa saya? Monian berkata tanpa daya. Mengingat pengalaman terakhir, Monian masih menyimpan ketakutan. Kutukan mayat iblis terlalu kuat. Dia mengorbankan semua jimat anti-kutukan dan alat sihir pada saat itu, yang semuanya berubah menjadi pembusukan, dan kekuatan kutukan itu masih ada. Diteruskan kepadanya. Jika bukan karena rune dan senjata ajaib itu untuk memblokirnya, dia akan dikutuk menjadi abu, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk mencari bantuan Longchen. Masuk akal bahwa, setelah digigit ular dan takut pada tali selama 10 tahun, Monian tidak boleh menyerangnya dalam waktu singkat. Tapi seperti kata Monian, semakin berbahaya, semakin dia tidak bisa berhenti. Dia hanya ingin mengejar kegembiraan semacam itu, dan bahkan dia sendiri merasa sedikit mesum. Jika apa yang Anda lihat itu benar, itu luar biasa. Panah dapat menekan mayat iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan asalnya benar-benar menakjubkan. Si Mujiang berkata, Jadi, targetku adalah mayat dan panahnya, terutama rune pada panahnya. Saya telah memeriksa literatur, dan itu pasti sajak suci kaisar. Itu tidak salah sama sekali. Monian menjadi semakin bersemangat, dan bahkan matanya membiru. Kakak, kamu bilang kamu telah menyentuh ambang pintu, apakah ambang itu adalah kerajaan? Longchen akhirnya tidak bisa membantu tetapi menanyakan keraguan di hatinya. Si Mujiang menganggup dan berkata, Ya, tapi saya baru saja menyentuh ambang pintu, tapi saya tidak bisa melihatnya. Tapi aku bisa merasakan keagungan dan keagungannya berdiri di langit. Di depannya, saya bahkan tidak bisa dihitung sebagai semut, paling-paling hanya setitik debu. Masuk akal bahwa merupakan kebanggaan besar untuk menyentuh ambang itu, tetapi saya hanya bisa merasakan keputus asaan dan ketidakberdayaan, dan bahkan saya berharap bahwa saya tidak akan pernah menyentuh ambang itu selama sisa hidup saya. Petik 2 Ketika Si Mujiang mengatakan ini, dia memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Dari matanya, dia bisa merasakan keterkejutan dan ketidakberdayaan yang datang dari lubuk jiwanya. Jantung Longchen juga berdetak kencang. Dia akhirnya tahu bahwa di atas petapa surgawi, itu adalah alam kaisar, tetapi untuk apa namanya, bahkan Si Mujiang tidak tahu. Namun, pria monian ini memiliki wajah yang tenang. Jelas dia tahu lebih banyak dari Longchen dan Si Mujiang. Arkeolog ini benar-benar tidak sia-sia. Dia adalah satu-satunya yang bisa membuat mati, berbicara. Longchen berpikir dalam hati, tidak heran monian begitu gila, jika itu dia, saya khawatir itu tidak akan jauh lebih baik, tidak ada yang bisa menghentikan godaan fatal ini. Kakak Mujiang, kamu percaya adikku sekali, aku memiliki kepercayaan diri untuk menurunkan mayatnya. Lagipula, kali ini bukan hanya aku, tapi juga Longchen. Ini benar-benar sangat mudah, kata monian. Si Mujiang merenung dalam diam. Bahkan dia harus berhati-hati tentang hal semacam ini. Jika monian gagal dan Fang Tianyin mendapatkan mayatnya, kepala iblis dan tubuh iblis dibangkitkan, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Oke, aku percaya padamu, aku akan bertaruh denganmu. Pada akhirnya, Si Mujiang menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi Si Mujiang. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi dan tidak takut hidup dan mati. Dia memilih untuk mati bersama Fang Tianyin, di satu sisi, untuk mencegah Fang Tianyin membantai makhluk hidup. Di sisi lain, itu juga poin terpenting, yaitu untuk menjaga kehormatan keluarga Xing. Keluarga Xing mengikuti keluarga Kerajaan Daxia, telah membuat prestasi besar dalam pertempuran, dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menganggap kehormatan lebih penting daripada kehidupan. Saya tidak ingin mempermalukan leluhur saya. Melihat penampilan percaya diri Long Chen dan Mo Nian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Nyatanya, jauh dilubuk hatinya, dia masih berharap Fang Tianyin dapat kembali ke penampilan aslinya dan menghancurkan Fang Tianyin sendiri, tetapi itu tidak berdaya. Pilih saja. Long Chen dan Mo Nian sangat gembira saat mendengar janji Sing Mujiang, dan ketiganya terus minum. Pada saat yang sama, Long Chen dan Mo Nian ingin tahu lebih banyak tentang Fang Tianyin. Ngomong-ngomong, kakak Mujiang berkata bahwa kamu tidak punya anak, apa yang terjadi? Kata Mo Nian tiba-tiba. Awalnya, ini adalah masalah yang sangat pribadi, dan tidak nyaman untuk mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja untuk dibicarakan gelombang tapi saat ini, hanya ada mereka bertiga di sini, jadi tidak ada apa-apa menjadi tabu. Haruskah masalah ini terkait dengan Fang Tianyin? Long Chen bertanya ragu-ragu. Kakak Long Chen, kamu sangat pintar. Sing Mujiang tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi dia terkena tebakan Long Chen, dan dia mengatakannya secara langsung. Keluarga Sing telah menjadi generasi Sing Mujiang, dan dialah satu-satunya yang tersisa dengan garis keturunan paling murni. Jika dia meninggal suatu hari, maka jejak darah leluhur di tubuh Fang Tianyin perlahan akan hilang. Saat jejaknya menghilang, Fang Tianyin akan menjadi jejak pemiliknya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun tidak ada bukti, Sing Mujiang menduga bahwa itu pasti hantu Fang Tianyin, dan pengaturan empat penjaga kota juga merupakan situasi yang diatur oleh Fang Tianyin untuk membatasi Sing Mujiang. Jika masalah ini terkait dengan Fang Tianyin, maka saya mungkin punya solusi untuk masalah ini. Long Chen merenung sejenak dan kemudian berkata, Benar-benar. Kata-kata Long Chen membuat Sing Mujiang melompat ke girangan. Bab 4866, Sen Kui Yan Tian dan Long Chen menganggup dan berkata, Jika itu adalah hantu Fang Tianyin seperti yang Anda katakan, saya punya solusinya. Apa solusinya? Bisakah Anda lebih spesifik? Pada saat ini, Sing Mujiang sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Sing Mujiang tidak takut mati, tapi ada satu hal yang membuatnya sangat kesakitan, bahkan ketakutan, dan itu bukanlah masa depan. Sebagai garis keturunan keluarga Sing, jika dia terputus di generasinya, maka dia akan menjadi pendosa dari keluarga Sing. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak memiliki wajah untuk melihat leluhurnya. Jadi, kata Long Chen ada caranya, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Long Chen berkata, Darah kakak laki-laki seperti pelangi, penuh esensi, dan tidak dapat melihat kelainan apapun. Jika kamu tidak bisa melahirkan anak, kamu pasti dikutuk. Kutukannya. Si Nian dan Sing Mujiang terkejut pada saat yang sama. Mon Nian berkata, Saudaraku, Anda membacanya dengan benar, saya sering berurusan dengan kutukan, bagaimana mungkin saya tidak merasakan kutukan pada saudara Mujiang. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kutukan semacam ini berbeda dengan kutukan di dalam dirimu. Milikmu adalah kutukan langsung, sedangkan kakak laki-laki harus menjadi kutukan tidak langsung. Fang Tianyin awalnya adalah artefak warisan dari keluarga Sing. Ketika dilemparkan, itu pasti akan mengukir anti-return Rune. Sehingga suatu hari akan kembali ketuanya. Fang Tianyin tidak bisa langsung mengutuk kakak Wujiang, jadi kutukan pada kakak Wujiang harus berasal dari kepala iblis yang ditekan oleh Fang Tianyin. Kepala iblis menanamkan kutukan pada Fang Tianyin, atau Fang Tianyin dengan sengaja membiarkan kepala iblis itu menanamkan kutukan pada dirinya sendiri. Sebagai pengontrol Fang Tianyin, kakak tertua Wujiang akan menjadi yang paling terpengaruh. Jika tebakan saya benar, telapak tangan lainnya, meski belum tentu seserius kakak Wujiang, pasti akan terpengaruh. Petik 2. Itu benar, kamu benar sekali. Sing Wujiang sangat bersemangat hingga dia menamparkan pahanya. Keempat penjaga kota itu sama dengan Sing Wujiang. Garis keturunan agunan tidak memiliki efek sedikitpun, tetapi kecepatan reproduksi garis keturunan langsung secara signifikan lebih lambat. Contoh paling sederhana adalah Chao Shaoxing. Di generasi Chao Shaoxing, hanya ada 7 orang di jalur langsung. Anda harus tahu bahwa keluarga sebesar itu bisa berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu. Ini juga mengapa, Chao Shaoxing sangat berbakat dan memiliki berbagai kekuatan magis, tetapi ketika dia mulai, dia seperti orang idiot. Di depan Longchen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena jumlah murid langsung terlalu sedikit, mereka tidak berani mengambil risiko. Jika tidak hati-hati, mereka akan punah. Oleh karena itu, Longchen membunuh Chao Shaoxing, dan Chao Guofeng seperti orang gila. Faktanya, tidak hanya Chao Guofeng, tetapi juga Zichen Zhong, Pavilion Huangkuan, dan Kuil Tian Xin tidak jauh lebih baik. Namun, mereka semua mengira ada masalah dengan metode kultivasi, dan mereka tidak pernah meragukan Fang Tianyin. Di masa lalu, Xing Wu Jiang hanya bisa mempercayai 30% dari kata-kata Longchen paling banyak. Sekarang Longchen mengatakan ini, kepercayaan Xing Wu Jiang pada Longchen telah meningkat menjadi 90% dalam sekejap. Longchen terlalu akurat. Aku pergi, Fang Tianyin terlalu kejam. Monian tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya biasa saja, pikirkan tentang hal itu dari perspektif lain. Jika kita selalu di bawah kendali orang lain, kita tidak memiliki kebebasan, tidak ada hak, dan hidup dan mati ada di pikiran orang lain. Bisakah kita menanggungnya? Kata Longchen. Oke, perspektifmu selalu sangat baru. Monian merentangkan tangannya. Maksudmu, kamu ingin aku memutuskan hubungan dengan Fang Tianyin? Si Wu Jiang tiba-tiba mengubah wajahnya. Jika dia diizinkan untuk memutuskan hubungan dengan Fang Tianyin, maka empat segel besar yang tersisa tidak akan dapat mengendalikan Fang Tianyin sama sekali. Fang Tianyin akan langsung dibebaskan dari neraka dan menjadi pelanggar hukum. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, melepaskan kontak memang dapat mengangkat kutukan, tetapi mengapa saya berani menunjukkan ide buruk semacam ini kepada saya. Mendengarkan kata-kata Longchen, Si Wu Jiang menghela nafas lega. Longchen berkata, sebelum saya memasuki surga kaisar, saya memperoleh obat ajaib bernama Bunga Matahari. Saya akan. Monian dan Si Wu Jiang sama-sama terkejut saat menyebut Dewa Matahari Besar Kuai. Jelas mereka semua pernah mendengar tentang Dewa Matahari Agung Kuai, dan Si Wu Jiang bahkan lebih gembira. Karena Si Wu Jiang tidak memiliki anak selama bertahun-tahun, dia mulai mencari dunia untuk obat ajaib legendaris ini. Namun, Dewa Matahari Besar Kuai ini telah menghilang di surga kaisar, dan bahkan tidak ada lembah Pilbrahma. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Si Wu Jiang telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, mencari semua jenis Pil, dan meminum begitu banyak obat ajaib, tetapi tidak berpengaruh. Ketika berbicara tentang Dewa Matahari Kuai, mata Si Wu Jiang penuh dengan ekstasi. Dewa Matahari Agung Kuai adalah obat ajaib yang tiada taranya. Longchen tidak berpikir itu sangat ajaib pada awalnya. Longchen selalu merasa bahwa obat ajaib terkuat hanya akan tumbuh di alam tertinggi. Tidak banyak. Ketika saya datang ke Kaisar Tian Longchen, saya menemukan bahwa beberapa obat ajaib tidak tersedia di Kaisar Tian, dan Kaisar Tian pada umumnya tidak terlalu subur karena pembatasan hukum. Pada saat itu, Longchen segera mengerti bahwa Dewa Matahari Besar Kuai di tangannya mungkin harus melakukan sesuatu yang hebat. Longchen mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah dan menyerahkannya kepada Si Wu Jiang. Yang, Saudara Wu Jiang, ini adalah pil Sen Kui Yan Tian yang saya sempurnakan. Anda bisa memakannya. Saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Sebelum Longchen selesai berbicara, Si Wu Jiang meminum pil obat. Permisi. Berbicara, Si Wu Jiang pergi begitu saja. Longchen dan Mo Nian saling memandang dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Apakah ini terlalu mendesak? Mo Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mungkin karena kamu dan aku masih di bawah umur, atau sesuatu yang hilang dan ditemukan, akan sangat disayangi. Longchen merentangkan tangannya. Hei, bagaimanapun juga, kami membantu Broter Wu Jiang, dan kami membantu diri kami sendiri. Kali ini, sepertinya aku, Mo Nian, akan memamerkan keahlian ku. Kali ini, kamu tidak akan melewatkannya lagi. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh, Mo Nian terlalu terluka terakhir kali. Bagaimana mungkin, saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Dengan cara ini, toh tidak ada orang di sini. Biarkan saya mempelajari rencana perburuan harta karun dengan Anda. Ada dua harta di Gunung Tianmu. Saya hanya punya waktu untuk melihat untuk terakhir kalinya, tetapi karena keterbatasan waktu, saya harus mengumpulkan mayat iblis dan panah kaisar. Anda pergi ke tanah harta karun lain? Saya akan menggambar sketsa terlebih dahulu. Itu tidak terlalu akurat, tetapi dapat digunakan sebagai referensi. Kata Mo Nian, dan mulai menggambar, sambil menjelaskan beberapa hal yang diperhatikan Longchen. Aku pergi, ini terlalu rumit, aku tidak dapat mengingat semuanya, jika tidak, aku akan menunggumu selesai, ayo datang ke sini untuk bertemu bersama. Longchen tidak menyangka, Mo Nian membiarkannya tempat untuk pergi juga merupakan makam besar. Longchen tidak memiliki pengalaman di bidang ini, dan Longchen tidak suka berburu harta karun dengan cara ini. Dia tahu bahwa dia tidak beruntung. Jika dia tidak menemukan harta karun itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap kehidupan sembilan kematian, dan kemudian dia akan tamat. Mo Nian berkata, saya khawatir waktunya sudah terlambat. Kuncinya adalah untuk saudara Wu Jiang, saya harus mengumpulkan mayat iblis terlebih dahulu. Diperkirakan akan memakan waktu lama. Kalau tidak, Anda harus mencobanya terlebih dahulu, jika tidak berhasil, jalan-jalan saja dan lihat apakah ada harta karun lain untuk digali. Bagaimanapun, begitu gunung Tianmu dibuka, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan berduyun-duyun ke sana. Jika Anda tidak dapat menemukan harta karun itu, ambillah. Setelah sisiku selesai, pergilah ke tempat itu. Petik 2. Haruskah aku pergi dan mengambil mayatmu? Kata Longchen gelombang bah-bah-bah, apa yang kamu bicarakan? Mo Nian terdiam dan mati. Selip lidah? Maksudku aku akan membantumu mengumpulkan mayatnya. Sepertinya tidak benar. Bagaimanapun, itulah artinya. Pahami saja. Longchen berkata tanpa daya. Mo Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada terlalu banyak harta di gunung Tianmu. Ini adalah medan perang, dan ada banyak hal yang terkubur. Jika Anda bersama saya, betapa malunya saya mendapatkan bayi itu sendiri. Katakan padaku untuk membelahmu, aku merasa tidak enak, tidak membelahmu, itu menyakitkan lagi. Petik 2. Oke, kalau begitu sudah diputuskan, Longchen tidak repot menghitung dengannya. Karena orang ini yakin, dia akan bertindak sendiri. Mereka berdua belajar dengan benar dan berjalan langsung keluar dari mansion tuan kota. Begitu mereka meninggalkan gerbang, mereka melihat keempat tetua klan Yuling menunggu. Longchen dan Mo Nian tersentuh dan malu, dan kembali bersama mereka. Roh bulu beristirahat. Tiga hari kemudian, Sing Wu Jiang datang berkunjung, dan ketika dia melihat keduanya, dia sangat bersemangat. Semuanya sudah selesai. Bab 4867, Anak-anak Takdir Sing Wu Jiang hari ini sangat bersemangat, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi belasan tahun lebih muda. Bahkan Yuluo tercengang saat melihat Sing Wu Jiang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sing Wu Jiang. Temperamen orang telah berubah. Karena kesopanan, Yuluo keluar untuk menerimanya, menempatkan mereka bertiga di tempat terpencil di klan, dan pergi dengan tenang. Saudara Wu Jiang hari ini, kamu penuh dengan langit dan bumi. Sekilas, Anda beruntung, dan masa depan Anda tidak terbatas. Mo Nian mau tak mau bercanda saat melihat semangat Sing Wu Jiang. Hahaha, saudaraku yang baik, aku punya kabar baik untukmu. Sing Wu Jiang berkata dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Apa masalahnya? Long Chen dan Mo Nian tertegun pada saat bersamaan. Saya memiliki masa depan di Sing Wu Jiang. Sing Wu Jiang berkata dengan penuh semangat. Ini, sangat cepat. Long Chen dan Mo Nian membuka mulut mereka pada saat bersamaan. Ternyata karena masalah kesuburan di surga Kaisar, ada banyak formasi dan perangkat yang berhubungan dengan kesuburan. Mengenai fungsi tambahan perangkat, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Serta menilai status kehamilan terbaik keduanya, dan seterusnya. Setelah Sing Wu Jiang kembali, dia membuka pil obat Long Chen, hanya untuk menemukan bahwa pil obat ini ternyata adalah pil emas tiada taraf, keberadaan unik di dunia ini. Saat itu, dia terharus sampai menitikkan air mata. Setelah menelan ramuan itu, saya jelas merasa tubuh saya dipenuhi dengan energi yang belum pernah saya miliki sebelumnya, dan saya segera meminta istri saya untuk berhubungan seks. Setelah tiga hari di luar, Sing Wu Jiang, yang telah menyesuaikan aliran waktu, telah menghabiskan satu bulan. Yang paling mengejutkan Sing Wu Jiang adalah bahwa kesembilan istrinya sedang hamil. Ketika mereka mengetahui tentang pembuahan, baik Sing Wu Jiang dan istri-istrinya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Mereka akhirnya bukan lagi pendosa dari keluarga Sing, dan darah keluarga Sing bisa berlanjut mulai sekarang. Rasa terima kasih keluarga mereka kepada Long Chen tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan kebaikan yang begitu besar, Sing Wu Jiang bahkan tidak tahu bagaimana membalas Long Chen. Pertama kali dia, keluar, datang membawa kabar baik. Beri tahu Long Chen untuk berbagi kegembiraan di hatimu. Tidak mungkin, masalah ini adalah rahasia besar dan tidak bisa diceritakan kepada siapapun, dan hanya bisa dibagikan dengan Long Chen dan Mo Nian. Selamat. Long Chen dan Mo Nian tidak bisa menahan perasaan bahagia untuk Sing Wu Jiang. Kebahagiaan di mata Sing Wu Jiang membuat mereka merasa sangat hangat. Selain itu, Fang Tianyin juga telah berkomunikasi satu sama lain. Tujuh hari kemudian, itu akan menjadi hari di mana gunung Tianmu akan dibuka. Anda harus siap. Karena setiap kali gunung Tianmu dibuka, sebuah penglihatan akan muncul di gunung Tianmu, yang akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak mungkin merahasiakannya. Pada saat itu, semua kekuatan dan orang kuat dari semua ras akan masuk. Karena keterbatasan kultivasi, hanya murid dari alam yang mulia dewa yang bisa masuk, dan kakak laki-laki tidak bisa melindungimu. Jangan ceroboh, kecuali di gunung Tianmu, di mana ada banyak bahaya, jenius tingkat monster dari semua ras akan datang untuk mengumpulkan harta, dan bahkan mungkin ada putra takdir. Berbicara tentang putra surga, Sing Wu Jiang memiliki wajah yang serius. Apakah putra takdir itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika dia membuka gerbang sembilan surga, dia telah mendengar nama itu, dan dia masih tidak mengerti apa artinya. Sing Wu Jiang menjelaskan, yang disebut putra takdir adalah orang yang takdirnya ditakdirkan, atau ketika dia dilahirkan, sebuah penglihatan turun dari surga, takdir melekat pada tubuhnya, takdir melekat pada jiwanya, dia jenius di antara jenius, monster-monster. Entah dia mengubah nasibnya melawan langit, secara paksa mengubah nasib langit dan bumi melalui kekuatannya sendiri, memiliki pahala yang besar di langit dan bumi, disukai oleh takdir, dan diberkahi dengan kecemerlangan ilahi. Legenda, putra takdir, diberkati oleh langit dan bumi, dengan keberuntungan yang tidak menguntungkan, ketika harta ditemukan, secara otomatis dikirimkan, dan ketika terjadi kecelakaan, itu dapat diubah menjadi keberuntungan. Meskipun legenda seringkali terlalu dibesar-besarkan untuk dipercaya, legenda itu harus dipercaya, dan hati-hati. Lagi pula, selama mereka tidak jatuh, mereka pasti akan dipromosikan menjadi makhluk surga. Petik 2. Selama kamu tidak mati, kamu pasti akan dipromosikan menjadi heavenly sage. Sangat kuat, Long Chen terkejut. Ya, dikatakan bahwa mereka bahkan tidak perlu berlatih kultifasi. Bahkan jika mereka makan dan tidur sepanjang hari, kultifasi mereka akan terus tumbuh. Kami biasanya menggambarkan siapa yang menjanjikan, Tuhanlah yang menghadiahi mereka dengan makanan, dan mereka, Tuhan mengejar mereka untuk memberi mereka makan, Bu, sungguh membuat iri, cemburu, dan penuh kebencian. Monian berkata dengan wajah masam. Jelas Monian tahu lebih banyak tentang aspek ini daripada Long Chen. Dari ekspresi cemburu di wajahnya, dia tahu bahwa yang disebut putra takdir ini jelas bukan orang biasa. Bu, kecuali kamu tidak bisa memenuhinya, jika kamu bertemu, tidak peduli siapa itu, apakah itu baik atau buruk, ayo kalahkan dulu. Selama bertahun-tahun, saya telah diganggu oleh nasib buruk, dan saya penuh semangat. Tapi hati-hati. Si Mu Jiang tahu bahwa Long Chen dan Monian luar biasa, tetapi jika mereka adalah putra langit, mereka masih sangat berbahaya, jadi dia harus mengingatkan mereka lagi. Jangan khawatir, kakak tertua, kami akan berhati-hati. Karena kakak tertua ada di sini, kenapa kita tidak mencari tempat untuk minum dan merayakan untuk kakak tertua? Monian menyarankan. Si Mu Jiang sedikit malu dan berkata, ini mungkin tidak berhasil dalam dua hari ini, saya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Melihat kata-kata si Mu Jiang menjadi malu-malu, Long Chen dan Monian sedikit aneh, bagaimana situasinya? Mengapa Anda masih memiliki ekspresi ini? Wajah tuasi Mu Jiang memerah, dan dia berkata dengan berani, kakak iparmu mengatakan bahwa kesempatan itu jarang, biarkan aku bekerja lebih keras. Uhuh, lagi pula kau tahu. Long Chen dan Monian segera mengerti bahwa ini untuk menabur benih sebanyak mungkin. Meskipun mereka tidak bisa merasakan keinginan, mereka bisa memahaminya. Lagi pula, saya belum punya anak selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba saya memiliki kemampuan ini, dan saya khawatir kehilangannya. Saya khawatir suatu hari nanti, jika saya kehilangan kemampuan ini lagi, adalah normal untuk bekerja lembur. Nyonya tuan kota kecil. Si Mu Jiang pergi dengan wajah memerah, sementara Long Chen dan Monian menyesuaikan status mereka dengan nyaman di klan Yuling. Saat ini, Monian telah pulih sepenuhnya dengan bantuan dewa pohon klan Yuling. Namun, bahkan Monian, dalam menghadapi tantangan kedua, harus mengerahkan seluruh energinya, tidak berani mengendur, dan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Seiring waktu berlalu, kota Demon Demon City yang ramai menjadi semakin hidup, dan semakin banyak orang jenius berbondong-bondong dari segala arah. Jelas gelombang orang-orang ini mencium bau harta karun. Seperti yang dikatakan Sing Wu Jiang, hal semacam ini adalah rahasia yang tidak bisa disembunyikan. Pada hari ini, Long Chen dan Monian berhenti mundur pada saat bersamaan. Hitung waktunya, besok adalah hari pembukaan gunung Tianmu, dan mereka meninggalkan retret sehari sebelumnya. Namun, tepat setelah keduanya meninggalkan Bea Cukai, Yutong berlari, memegang surat di tangannya, terlihat sedikit malu. Kakak Long Chen, seseorang mengirim surat, tetapi orang itu sangat galak, dan dia mungkin memiliki niat buruk. Apakah Anda ingin membaca surat ini? Sangat ganas. Hei, aku tidak takut galak, datang dan tunjukkan padaku. Monian tidak menunggu jawaban Long Chen, dan mengambil surat itu, saat Monian membuka surat itu. Ledakan. Dengan keras, surat itu terbuka, Yutong berteriak ketakutan. Bab 4868, Chao Yu Yang. Surat itu terbuka di tangan Monian, dan nyala api menyala. Setelah jurus menyebar, itu akan langsung terbakar menjadi abu. Tips untuk mengukir serangga. Monian mendengus dingin dan meraihnya dengan tangan besar. Nyala api baru saja meledak beberapa kaki, dan telapak tangan Monian membentuk garis-garis untuk menjebak nyala api. Om. Segera setelah tangan besar Monian mengerahkan kekuatan, nyala api dengan cepat menyusut, dan pola dao dikompresi menjadi bola seukuran telur merpati. Luar biasa. Melihat metode ini, bahkan Long Chen mengaguminya. Langkah Monian sangat kuat. Jika itu adalah Long Chen, dalam menghadapi wabah api semacam ini, dia akan memilih untuk membiarkan Huo Linger menyerapnya. Jika Anda menghadapinya sendiri, meskipun tidak akan membuatnya meledak, pasti akan sedikit memalukan saat Anda sedang terburu-buru, dan sama sekali tidak ada kemudahan seperti Monian. Benar saja, pria itu terlalu kejam, dia ingin membunuh orang. Yutong kaget dan marah, dan takut untuk beberapa saat, tapi untungnya dia tidak penasaran untuk membukanya terlebih dahulu, jika tidak dengan kekuatannya, surat itu akan membunuhnya. Buku tantangan yang naif, sangat bagus, dia berhasil, berhasil memancing kemarahan Mo Ye, lumayan, layak dipuji. Monian menimbang bola api yang tersegel di tangannya, dia berkata sambil mencibir. Siapa nama orang yang mengirim surat itu? Long Chen menatap Yutong. Dia menyebut dirinya Chow Yu Yang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kata Yutong. Apa itu? Monian tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Chow Yu Yang itu adalah putra Bung Su Chow Guofeng. Dia memiliki bakat yang baik sejak dia masih kecil. Dia dikirim ke lembah Pilbrahma melalui manajemen, tetapi karena bakatnya, api hidupnya tidak memiliki kehidupan. Qi, tidak dapat membuat alkimia, terlempar kembali. Kakak Wu Jiang. Long Chen dan Monian melihat suara itu, dan ternyata itu adalah Sing Wu Jiang. Saat ini, Sing Wu Jiang penuh energi dan penuh energi. Mungkin itu adalah acara yang membahagiakan, memberi orang perasaan bercahaya dan temperamen. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena ini kembali, dia berani menantang kita. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak keberanian. Monian sedikit bingung. Lagi pula, Chow Saoxing baru saja dibunuh oleh Long Chen, dan Chow Guofeng berencana untuk membayar putranya juga. Sing Wu Jiang berkata sambil tersenyum, setelah Chow Yu yang dikembalikan oleh Brahma Pilfali, Chow Guofeng terus memohon kepada kakeknya untuk memberitahu neneknya, dan melalui beberapa cara, mengirim Chow Yu yang ke kuil api. Saya harus mengatakan bahwa Chow Guofeng masih memiliki beberapa cara, tetapi Chow Yu yang juga sangat baik, dan mengakar di kuil api. Meskipun tidak membuat nama untuk itu, bagaimanapun juga, bisa tinggal di kuil dewa api bukanlah generasi umum. Aku pernah melihat anak itu sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, tetapi dengan bakatnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Alasan mengapa dia datang untuk menantangnya pasti seseorang yang mendukungnya. Petik 2. Kuil api Long Chen dan Mo Nian memikirkan nama itu pada saat bersamaan. Sing Wu Jiang berkata, seharusnya, kali ini gunung Tianmu dibuka, dan kuil dewa api juga memiliki murid untuk berpartisipasi, tetapi level apa, saya terlalu sibuk untuk bertanya. Namun, dengan kebencian keluarga Cao terhadap Anda, mereka pasti tidak akan berusaha keras untuk mengipasi api, dan ingin menggunakan Cao Yu yang untuk memasukkan jarum dan membiarkan Anda menghadapi kesombongan kuil api secara langsung. Jelas, keluarga Cao sangat membencimu, dan bahkan beberapa tidak sabar menunggu Jiang Yizu dan yang lainnya mengambil tindakan, dan ingin kamu mati langsung di gunung Tianmu. Petik 2. Setelah Sing Wu Jiang mengatakan ini, Long Chen tiba-tiba menyadari, tetapi metode keluarga Cao tampaknya agak lucu. Dia sudah memiliki perseteruan fana dengan kuil dewa api dan lembah pil Brahma, dan dia masih membutuhkannya untuk memprovokasi. Kakak Wu Jiang, kamu datang ke sini saat ini, apakah ada yang harus kami jaga? Mo Nian bertanya. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa menurut informasi rahasia, gunung Tianmu telah dibuka kali ini, dan Tianjiao pada tingkat putra takdir telah datang. Tapi tidak jelas dari faksi dan ras mana asalnya. Saya khawatir Anda akan menderita, jadi saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Selain itu, ada begitu banyak kesombongan di kota iblis. Saya pikir kalian berdua bisa jalan-jalan. Kakak laki-laki tidak memiliki apapun untuk membantu Anda, tetapi di kota iblis, bagaimanapun juga, kami memiliki keputusan akhir, Anda benar. Sing Wu Jiang tertawa. Long Chen dan Mo Nian langsung tertawa. Sing Wu Jiang tahu bahwa Long Chen dan Mo Nian telah tinggal di klan Yuling. Di satu sisi, itu untuk mundur, dan alasan penting lainnya adalah karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi Sing Wu Jiang. Lagipula, ini adalah Demon Demon City, dan Sing Wu Jiang adalah pemilik kotanya. Jika sesuatu terjadi di Demon Demon City, mereka takut wajah Sing Wu Jiang tidak akan terlihat bagus. Sing Wu Jiang, sibuk, sampai mati baru-baru ini, dan dia tidak pernah peduli dengan mereka berdua. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Sekarang semua kesombongan setiap hari dikumpulkan di kota iblis, dan segala macam peluang dan sumber daya akan mengikuti. Ini adalah kesempatan besar bagi siapapun di kota iblis. Sing Wu Jiang tidak menginginkan Long Chen dan mereka berdua, karena dia melewatkan kesempatan, jadi datang dan sapa. Lagipula, sebagai penguasa kota, jika dia tidak bisa membiarkan kedua bersaudara itu bebas dengan sepertiga hektar miliknya sendiri, maka dia terlalu tidak berguna sebagai penguasa kota. Hei, aku lega mendengar apa yang kamu katakan, kakak tertua. Aku hanya berencana untuk membeli sesuatu. Mo Nian tersenyum. Oke, kalau begitu kamu harus sibuk dulu, sebutkan namaku jika terjadi sesuatu, dan jangan berani mengatakan apa-apa lagi. Sebelum kamu merobek wajahmu dengan Fang Tianyin, selama aku di sini, kamu bisa berjalan menyamping di kota. Sing Wu Jiang dia menepuk dadanya. Jika sebelumnya, Sing Wu Jiang tidak akan pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Lagipula, di usia itu, sulit bagi anak muda untuk menjadi sombong dan mendominasi. Tetapi dengan Long Chen dan Mo Nian, dia tampaknya telah kembali ke masa kecilnya, dan perasaan bahwa semuanya terkendali kembali. Setelah Sing Wu Jiang pergi, Long Chen dan Mo Nian merapikan sedikit dan menyapa Patriark Yuluo. Tetapi Patriark Yuluo masih sedikit khawatir gelombang karena kota setan saat ini bercampur dengan naga dan ular, deempat penjaga kota besar memiliki hantu mereka sendiri. Meski ada jaminan hukuman tanpa batas, Yuluo tetap merasa belum cukup aman. Klan Yuling setuju dengan Long Chen dan bisa melewati api dan air untuknya, tetapi sebenarnya Klan Yuling tidak pernah mempercayai siapapun dengan mudah. Long Chen berusaha keras untuk meyakinkan Yuluo agar tidak membiarkannya mengikuti, juga tidak membiarkannya mengikutinya. Ditemani oleh empat orang tua. Namun, Yuluo tetap meminta Long Chen untuk membawa saudara perempuan Yutong dan Yufei, karena jika ada bahaya, Yuluo akan menentukan lokasi mereka secepatnya. Tentu saja, Long Chen tidak akan menolak lamaran dari Patriark Yuluo ini. Kedua saudara perempuan Yutong dan Yufei berperilaku baik dan bijaksana, dan mereka seumuran. Kempat berjalan keluar dari Feather Spirit Klan bersama-sama. Ketika mereka baru saja keluar dari pintu Klan Roh Bulu, Long Chen merasakan lusinan pikiran spiritual dan menyapu mereka dengan tidak hati-hati. Sial, saatnya memberi mereka pelajaran. Wajah Monian tenggelam, orang-orang ini menyebalkan seperti lalat, dan apinya tidak bisa dipadamkan. Bab 4869, Penemuan Tidak Disengaja Situs web terbaru, Long Chen dan Monian mengabaikan pemikiran spiritual itu. Meskipun si Mujiang memberitahu mereka bahwa mereka bisa berjalan menyamping di kota iblis-iblis, tidak dapat dikatakan bahwa jika seseorang melihat mereka, mereka akan dipukuli. Itu tidak benar. Alasan utamanya adalah Monian masih memiliki urusan bisnis. Tidak ada banyak waktu tunda. Setelah meninggalkan Klan Yuling, mereka berempat langsung mengambil formasi teleportasi dan menuju ke kota barat. Sikeng dikendalikan oleh gerbang bergerigi. Bukan karena Monian sengaja mengambil barang, tapi ada pasar di kota barat, yang menjadi tujuan mereka. Masuk akal bahwa membangun pasar di kota iblis mungkin terdengar sedikit canggung, tetapi ini memang sebuah pasar. Sebenarnya pasar ini ada di timur, barat, utara dan selatan. Namun, biasanya itu adalah ruang terbuka sejauh puluhan ribu mil. Bahkan burung tidak mau tinggal di sini. Terus terang, itu adalah gurun. Namun setiap kali Gunung Tianmu dibuka, pasar ini akan menjadi ramai dalam sekejap. Meski radius pasarnya puluhan ribu mil, begitu Gunung Tianmu dibuka, akan dipenuhi berbagai kios. Pejalan kaki bahkan lebih ramai dengan kaki depan di punggung. Meskipun kios di sini hanya dapat didirikan untuk beberapa hari, biaya kiosnya sangat mahal, tetapi meskipun demikian, masih banyak orang yang tidak dapat mengambil kios dan hanya dapat tinggal di kota. Berhenti di luar. Jika Anda mendirikan lapak di luar kota, Anda tidak perlu membayar biaya lapak, tetapi transaksi juga tidak dijamin. Jika Anda membeli yang palsu, Anda akan sial. Jika Anda ditipu, Anda akan membeli pelajaran. Dapat menyelesaikannya dengan sendirinya. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang keluar untuk berdagang di luar kota, dan mereka pada dasarnya terkonsentrasi di kota, dan biaya kios dari pemilik kios tersebut akan diserahkan kepada penjaga kota di daerah tersebut. Menurut aturan Demon Demon City, penjaga kota memiliki 70 persen dari uang yang diterima, dan 30 persen sisanya, dan tiga lainnya dibagi rata, dan tidak perlu membayar pajak kepada pemilik kota. Oleh karena itu, setiap kali giliran mereka di pasar, siapapun yang akan menghasilkan banyak uang, tetapi empat kota besar yang menjaga pasar memiliki stand tetap sendiri, dan lokasinya adalah yang terbaik. Mereka juga dapat mendirikan warung sendiri untuk beroperasi, dan jika mereka tidak mendirikan warung sendiri, mereka juga dapat menyewakannya dan mendapatkan uang sewa dalam jumlah tertentu. Tidak peduli betapa mulia atau misteriusnya mereka dijelaskan di dunia praktik, banyak hal penting tetap tidak berubah. Uang, baik di dunia duniawi maupun di dunia keabadian dan iblis, adalah tema yang tidak dapat dipisahkan. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak uang yang dibutuhkan. Jika Longchen tidak dapat meramupil karena ruang kekacauan, dia tidak akan mampu membayar biaya sebesar itu untuk Legiun Darah Naga. Meskipun karir Monian dan Gu Oran sangat menguntungkan, agar tidak menunda kultivasi mereka dan meningkatkan kekuatan Legiun Darah Naga, kemampuan keduanya pada dasarnya diproduksi dan dijual sendiri. Ketika keempat Longchen dan Monian datang ke pasar, jumlah orang tidak sebanyak dua hari sebelumnya. Sebenarnya, ini juga sengaja dilakukan oleh Monian. Karena Gunung Tianmu akan dibuka besok, banyak orang harus membeli barang bagus, mereka sudah membelinya, jika tidak, mereka tidak akan dapat meningkatkan status mereka dengan ketenangan pikiran. Saat ini, orang yang datang ke pasar saat ini pada dasarnya hanya berkeliling untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan, atau untuk melihat apakah ada kebocoran yang harus diambil. Begitu Longchen dan yang lainnya masuk, seseorang berteriak keras di pintu, berapa? Apakah Anda akan pergi ke Gunung Tianmu? Hei, kamu benar-benar di sini. Saya punya banyak rahasia di sini, yang semuanya merupakan teknik magis yang diterjemahkan. Untuk memastikan bahwa Anda dapat menguasainya dengan cepat, berlatih di hari yang sama, bertemu di hari yang sama, dan tunjukkan keahlian Anda di Gunung Tianmu besok. Jangan bicara tentang Longchen, bahkan kedua saudara perempuan Yutong dan Yufei terdiam beberapa saat. Apa yang bisa dipelajari begitu cepat, apakah itu masih bisa disebut sihir? Bukankah ini idiot bodoh? Tetapi melihat orang itu berteriak dengan sangat rajin, jelas bahwa seseorang pasti telah dibodohi, jika tidak, orang seperti itu seharusnya sudah punah sejak lama. Mereka berempat memasuki pasar, tidak berhenti di pinggiran, dan langsung menuju area tengah. Pasar ini berbeda dengan pasar biasa, dan kios emas semuanya berada di tengah. Meski tahu lapak di tengah itu mahal, para pedagang itu tidak bodoh dan pasti mencangkotkan uang sewa kepada pembeli. Tetapi orang-orang yang dapat mendirikan kios di lokasi ini semuanya adalah orang-orang yang kuat, dan harta mereka lebih berkualitas dan lebih banyak trik. Monian datang ke Stan, dan Longchen melihat ada banyak biji aneh di sini, serta beberapa botol aneh, setiap botol meneteskan darah. Monian datang ke sini dan segera berhenti, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, kamu benar-benar mengerti prasastinya. Meskipun Longchen bukan master prasasti, dia telah melihat Xia Chen menggunakan hal-hal ini dan tahu bahwa ini adalah bahan berharga untuk prasasti. Jangan bicara tentang biji itu, hanya di dalam botol itu, ada beberapa jenis fluktuasi yang mengejutkan, tekanan yang kuat, membuat Longchen merasa terengah-engah, jelas, itu adalah darah orang suci surgawi. Singu Jiang benar, setiap pembukaan gunung Tianmu akan membawa peluang besar, di pasar, Anda bisa melihat segala macam harta karun. Hei, di lini bisnis kami, kamu harus mengerti segalanya. Monian tersenyum dan mulai memilih berbagai hal. Orang ini Monian tidak menanyakan harganya, dia langsung mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat profesional, dan bahkan mengatakan beberapa istilah yang belum pernah didengar Longchen sebelumnya. Tiran lokal. Tetapi ketika kata-kata Monian begitu profesional, dia langsung tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Pada akhirnya, Monian memilih puluhan item, dan setelah tawar-menawar, dia langsung membayar 30 juta chaos spirit seton. Saya harus mengatakan, orang ini Monian terlalu kaya, itu adalah 30 juta batu roh kacau berkualitas tinggi, Monian keluar dan mengedipkan matanya. Ketika keduanya melewati sebuah kios perhiasan, Monian langsung membelanjakan 100 ribu chaos spirit seton berkualitas tinggi untuk membeli gelang untuk masing-masing yutong yufei dan kedua saudari itu. Gelang itu adalah alat spiritual, yang bisa diubah menjadi senjata gelombang bisa juga diubah menjadi armor. Ini agak mirip dengan alat spiritual by Xiaole, tetapi kualitasnya jauh lebih buruk daripada alat spiritual by Xiaole. Namun, menurut pemilik stun, semua artefak spiritual yang baik telah terjual abis, sehingga hanya tersisa dua buah, dan mereka dalam mood untuk membeli atau tidak, dan mereka tidak membayar sepeserpun. Sedih untuk dijual. Kedua saudara perempuan, yutong dan yufei, belum pernah melihat senjata ajaib dan tidak tahu tentang uang, tetapi kedua senjata itu dapat terus berubah bentuk, yang membuat mereka sangat bahagia. Juga senang, bahkan lupa berterima kasih pada Monian. Monian juga tidak menganggapnya serius. Setelah datang ke alam abadi begitu lama, dia merasakan kehangatan kasih sayang keluarga untuk pertama kalinya di klan Yuling. Di dalam hatinya, dia sudah lama menganggap mereka sebagai saudara perempuannya sendiri. Monian terus berjalan jauh, membeli segala macam barang, segala macam barang, aneh, bahkan kain kafan, barang antik seperti alas kaki, dia membelinya langsung, barang-barang itu, Longchen benar-benar tidak bisa melihat apa bedanya. Ketika Longchen melewati sebuah stun, tiba-tiba Longchen bergerak di dalam hatinya dan berhenti. Dia melihat batu yang aneh. Ketika dia melihat penampilan batu itu, Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah kekuatan bintang-bintang. Bab 4870 dibodohi. Situs web terbaru, jantung Longchen berdetak kencang, batu yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan bintang, tetapi dapat ditempatkan di sini, yang membuktikan bahwa itu pasti tidak biasa. Saat Monian mengambil sesuatu dari stun di sebelah, Longchen datang ke stun dan meliriknya dengan kasar. Stun ini jauh lebih besar dari stun lainnya, dan hanya ada satu orang di seluruh stun yang sibuk dengan pekerjaannya. Putra. Itu adalah seorang lelaki tua yang reyot. Dia tidak tinggi pada awalnya. Dia duduk di sana seperti anak kecil. Dia terus menyeka kristal ungu seukuran kepalan tangannya dengan handuk. Senior, apakah kamu menghasilkan banyak uang? Longchen melihat tumpukan kristal ungu di keranjang bambu lelaki tua itu dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu adalah chaos ametis, yang merupakan mata uang paling sulit yang diketahui Longchen. Chaos ametis mengandung esensi bawaan, dan setiap chaos ametis mengandung jejak Hongmeng purple ki. Ki ungu Hongmeng ini dikatakan sebagai energi bawaan yang terbentuk pada awal kelahiran langit dan bumi, dan jejak ki ungu Hongmeng ini adalah hal terpenting bagi petapa bumi untuk maju ke petapa surgawi. Bagian paling berharga dari chaos ametis adalah ia tumbuh bersama langit dan bumi pada awal pembentukannya. Itu adalah batu roh bawaan, dan tidak seperti batu roh lainnya, itu tidak dapat dibuat. Dengan kata lain, ada banyak batu kecubung yang kacau antara langit dan bumi, dan nilai satu batu kecubung yang kacau setara dengan 10 juta batu roh yang kacau berkualitas tinggi. Tapi ini hanya perkiraan harga sederhana. Nyatanya, sangat sedikit orang yang menggunakan chaos ametis sebagai ganti batu roh berkualitas tinggi, karena chaos ametis ini terlalu berharga. Setelah ditukar, sulit untuk menukarnya kembali. Dan ada lusinan batu kecubung yang kacau di keranjang bambu lelaki tua itu, jadi Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Pria tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Long Chen. Dengan sentuhan ketidakpedulian, dia berkata dengan ringan. Apa yang kamu peroleh? Apakah bisnis Anda tidak mengeluarkan biaya? Apakah Anda tidak perlu uang untuk biaya stun? Oke, jangan bicara omong kosong, ambil saja apapun yang Anda suka, ada harganya, dan tidak akan ada penawaran balik. Suara lelaki tua itu acuh tak acuh, dia terlihat sombong dan kencang, dan dia terlihat terlalu malas untuk mengurus orang. Mungkin karena dia menghasilkan terlalu banyak uang, dia terlalu malas untuk bekerja lagi, dan dia memiliki sikap menutup lapak lebih awal. Long Chen melihat ke batu itu dan menemukan bahwa memang ada label di sebelah batu itu, tetapi ketika dia melihat harga pada label itu, dia tidak bisa menahan nafas. Tiga juta. Long Chen terdiam beberapa saat, hanya batu yang pecah, harganya tiga juta, mengapa tidak mengambilnya? Bisakah kamu mengambilnya dan melihatnya? Long Chen bertanya. Oke, tonton sekali, satu juta. Pria tua itu berkata tanpa mengangkat kepala dan matanya. Anda. Long Chen sangat marah sehingga dia ingin memarahi orang, kamu adalah penggemar uang, kamu akan ditagi jika kamu melihatnya, bagaimana jika itu palsu? Bagaimana situasinya? Pada saat ini, Monian dan Yutong Yufei datang dan mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kedepan, Long Chen menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Long Chen telah melihat batu itu, Monian menjadi penasaran dan juga mencondongkan tubuh ke depan untuk melihatnya dan tiba-tiba lelaki tua itu berkata dengan dingin. Lihat saja, jangan terlalu dekat. Kamu orang tua, apakah aku memberimu wajah? Lihat apa ini? Mata Monian melebar, cahaya ungu tiba-tiba muncul di tangannya dan ada batu kecubung yang sangat kacau di tangannya. Ketika lelaki tua itu melihat kecubung yang kacau di tangan Monian, pupil matanya sedikit menyusut. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan emosinya, Long Chen jelas merasakan sedikit kepanikan dalam dirinya. Teman kecil ini, meskipun kamu kaya, lelaki tua itu tidak serakah untukmu. Tolong bicaralah dengan hormat. Meskipun nada lelaki tua itu acuh-ta'acuh, dia jelas kurang percaya diri. Aku terlalu malas untuk membongkarmu, dan kamu masih menendang hidung dan wajahmu. Saya beritahu Anda, pemilik kota adalah kakak tertua saya. Percaya atau tidak, saya mengangkat kios Anda. Monian mendengus dingin. Mendengar nada suara Monian, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia dibodohi oleh perasaannya. Ini adalah rubah tua, dan batu kecubung yang kacau di bingkainya mungkin palsu. Sayangnya, Long Chen hanya mendengar tentang kios ametis, tetapi dia belum pernah melihatnya. Melihat banyak orang di sekitar yang tertarik dengan suara di sini, lelaki tua itu menjadi sedikit gugup. Dia berhenti menyeka batu kecubung, dan dengan cepat membuangnya, dengan senyum di wajahnya. Adik, jangan marah, bukankah ini juga cara berbisnis? Ambil saja dan lihat apa yang Anda suka, saya akan memberi Anda harga yang memuaskan, bukan begitu. Kecepatan perubahan wajah lelaki tua ini sangat cepat. Dia sangat sombong beberapa saat yang lalu. Sekarang wajahnya yang tersenyum menyambut, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia masih kekurangan banyak pengalaman. Long Chen tidak berbicara, hanya mengambil batu itu. Batu itu tidak besar, hanya sekitar satu kaki persegi, tetapi ternyata sangat berat. Ketika Long Chen mengambil batu itu dengan satu tangan, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Dia tahu batu ini dengan sangat baik. Jika itu dia, dia tidak akan bisa menahannya tanpa mengumpulkan energi. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menjadi karakter yang menakutkan, dan dia jauh lebih jujur. Dia menunjuk ke cetakan telapak tangan di atas batu dan berkata, Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang mengerikan, ditampar dengan satu telapak tangan, Anda dapat melihat bentuk tidak beraturan di sekitarnya, serta partikel berbentuk tetesan, ini menunjukkan bahwa di bawah telapak tangan, kekuatan yang menakutkan dapat mengubah batu besar seperti gunung. Ledakan Bagian yang bisa ditinggalkan ini pasti inti dari esensi. Meskipun saya seorang bijak bumi yang kuat, saya telah mencoba membukanya beberapa kali dan tidak pernah berhasil. Saya beritahu Anda, ini jelas merupakan harta karun. Jika digunakan untuk memalsukan senjata, sangat mungkin untuk memalsukan keberadaan prajurit suci surgawi. Sebenarnya, harga saya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Petik 2 Batu besar seperti gunung yang tinggi. Seberapa tinggi gunung itu? Longchen dengan jijik berkata, Orang ini bisa dibayangkan. Itu harus sangat tinggi. Pria tua itu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Ketika batu itu mulai, Longchen benar-benar merasakan fluktuasi kekuatan bintang-bintang, tetapi setelah mendapatkannya di tangannya, melihat garis-garis di batu itu gelombang mau tidak mau melihat lelaki tua itu dan berkata, Kamu berlebihan. Pria tua itu tiba-tiba merasa malu. Nyatanya, dia juga menemukan bahwa ada kekuatan bintang di atas batu itu, tetapi kekuatan bintang itu terlalu lemah. Ini membuatnya mudah ditemukan. Dan tindakan kecil ini telah membuat banyak orang tertipu, dan dia mendapat banyak biaya menonton, jadi dia memiliki aturan untuk mengeluarkan uang untuk menontonnya lagi. Terus terang, itu membodohi orang. Tidak, kekuatan bintang tidak ada di permukaan batu ini. Hati Longchen tiba-tiba bergerak, dia mengulurkan tangannya yang besar dan perlahan menekan cetakan tangan di atas batu. Pada saat itu, lautan bintang didantiannya tampak ditarik, dan bergetar dalam sekejap. Ya Tuhan, ini, pada saat itu, jantung Longchen berdetak kencang. Longchen, kamu akhirnya keluar dari cangkang kura-kura. Pada saat ini, sebuah suara tajam datang, dan kemudian sekelompok orang mengepung Longchen dan yang lainnya. selamat menikmati. selamat menikmati.